Dengerin radio sambil internet Radio streaming nomor 1 di Indonesia Tidak jelasin disini, jadi lo googling aja di Yeo Kayak kita selalu menamakan orang-orang gitu Kayak ada Pak Ade crazy gitu Jadi tukang basuh dan basuhnya enak banget men Kayak Pak Ade, Pak Ade gitu Oh itu Pak Ade crazy gitu gitu-gitu Kalau ke Cici Yeo kenapa dikasih nama Cici? Nah gue gak tau men, itu kenapa Matanya beler gak? Lupa sih yang, ya dikit ya Nah mending lo gugul Cici Yeo Lagi lo langsung, oh itu sebabnya dipanggil Cici Yeo Tau banget lah ya sama-sama ngerti-ngerti Dikit kok, dikit Oke, tadi sempat masuk di, apa namanya lo Belakangan lagi kontroversial Danila ini, ya kan sih Tadi, gue cuman mengutip kata-kata lo tadi loh Gue gak nyari-nyari Gapapa, gak papain Cuman kalau gue tetap tebak sih ya Kayak, mungkin video itu, oh mungkin video ini gitu Iya, ada akun media sosial gue di Instagram Yang mana sebetulnya gue pengen ngasih tau teaser Kalau puna, dan emang lagi dan Suryo Cik gue rekam aja ya, supaya Instagramnya rapi Pas gue posting ternyata, ada yang muntung dan ada yang gak Dan disitu gue menyadari kalau gue, gue sudah naik kelas karena gue tidak bermain di zona aman lagi Zona aman tuh membunuh banget sih Iya, 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 iya bener-bener Ketika lo berasa nyaman lo Lo stay disitu dan lo jadi gak maju Lo cuma mencari yang aman aja gitu Sementara lo pingin keluar dari situ pasti Ini kita filsafat, jadi filsuf sih sebetulnya Eh, gak papain cuy, gak papain cuy Jadi, oh danilu tuh gini orangnya gitu kan Pernyata kalo liat album telisik, terus foto-fotonya kayak, Ih gemes ya, ih lucu, gitu kan pasti, terus kayak, Ha, lucu-lucu nih gue deh, gitu kan sih. Apa ya? Sebetulnya gue dari dulu orangnya udah kayak gini, cuman emang ketika gue jadi soloist tuh kayak ada, apa ya, ada tantangan baru yang gue sangat buta. Jadi banyak orang yang bilang dulu, Danila pendiam, gini-gini, karena gue memang sangat tidak percaya diri akan apa yang gue punya dan yang gue berikan pada mereka, gitu. Sampai akhirnya gue percaya diri dan, Oh yaudah, itu membangun diri gue yang sebenarnya untuk bukan pretensis ya, tapi mereka justru membantu gue untuk, yaudah, dan keluarin aja, gitu. Ya jadilah lo aja, gitu ya. Malu-malu di awal bener sih, karena dilihat dari jam terbang dan lain-lain, plus latihan semua-semua itu ngaruh. Jadi sebagian besar yang membuat gue lebih menjadi diri gue sendiri tapi itu adalah orang-orang yang udah mendengarkan musik-musik gue sebagian besar, bener-bener. Beneran itu, ini sih gak jilat sih. Kalo jilat gue pasti ngomong yang lain lagi. Intonasinya berasa kok kalo lagi jilat. Oh, lu enak musik banget sih, pengenannya yang tenang. Radio-radio betul-betul. Jadi berlatih itu tadi ya, tapi lu ada basic ini gak sih, vokalnya itu sendiri dulu less atau apa? Enggak less, Pang. Enggak kan? Ini gif loh, berarti. Tapi gue masih ngeliat suara, masih ngedenger suara gue, ih kok suara gue false-false gini ya, pitch controlnya jelek banget. Tapi yaudahlah. Iya, tapi yes, ya itu teknik lah ya. Itu harus dilatih sih, cuma... Lebih ke warna maksud gue kayak... Warna ya. Warnanya kayak, wah anjir nih tau, ini tau nih Danila gitu. Itu sih, itu kehormatan loh buat gue, Pang. Ketika ada orang yang denger lagu terus tau itu Danila itu kehormatan buat gue. Wah, thank you banget. Tapi masih, maksudnya iya gak sih kayak... Eh, orang-orang gak pernah ditau itu? Iya, tau lah ya. Kayaknya tau sih. Kayak waktu itu pernah ada, gue manggung dimana gitu. Itu orang gak tau ada gue. Dan pada saat gue nyanyi, langsung ananya kayak, Ih, kayak gue kenal deh. Oh, ini kan Danila. Iya, 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 iya. Pengen lo apain tuh rasanya orang-orang yang kayak gitu? Cium lah. Cium hatinya. Cium hatinya. Nah, tadi gue mau nanya apa, gue lupa tuh kan. Tadi soal... Itu dia. Tadi udah ada di kepala gue lupa aja. Iya, iya. Itu dia. Apa? Kontroversi. Kontroversi. Iya, si itu lah ya, si... Oh, di video itu lo sambil merokok gitu ya. Iya, betul. Itu sangat merusak gue, dan mungkin akan banyak merusak beberapa orang di sekitar gue yang prokopasif. Dan itu akan membunuh gue, tapi belum tentu membunuh karya yang gue buat sih. Iya, iya, iya. Kalau gue mati, karya gue gak mati juga. Iya, iya. Aku kerkoben deh ini gue. Tapi ya udah, lo menerima itu semua dengan gimana? Dengan... Itu apa ya? Itu konsekuensi gue sebagai... Apa ya? Itungannya sih kalau udah kayak gini, gue menjadi bagian dari public figure sih. Kan. Blogger atau segala macam itu juga public figure gitu. Karena orang melihat kegiatan gue, dan gue ngerasa... Gue jadi sangat... Sangat... Apa ya? Justru gue senang gitu. Karena... Gue bisa... Bisa menghentikan judgement gue. Gue bisa justru menyadari, oh ada orang yang memang suka sama musisi dari attitude-nya. Atau karyanya, dan segala macam. Dan gue sangat appreciate sekalipun itu kritik. Karena dulu gue orang yang tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima cemo'o dan lain-lain. Dan sekarang tiba-tiba pada saat ada orang yang bilang hal-hal begitu, gue justru sangat... Wah lo keren sih. At least lo juga being jujur untuk lo bilang kalau lo gak suka sama gue misalnya gitu. Iya, bener juga, bener juga. Jadi, ya gue menyadari manusia beragam dan itu sangat menarik. Oke. Dan itu akan mengubah lo kah ke depannya? Enggak sih, gue akan jadi gue aja. Iya, itu dia. Oke, by the way look. Lo sempet dulu tadi sebut Orca ya, nge-band. Iya. Sekarang jatuhnya lo nge-band atau solo sih? Sekarang lo kayak solo tapi... Solo tapi band. Gimana ya, gue juga bingung ya. Gue sempet ditawarin untuk minus one tapi gue ragu. Jangan lah. Lu yang ngomongnya. Lu, gue aja ragu apalagi lo gitu kan. Jangan ya. Jangan. Jadi gue memang apa ya. Karena kalau cuma spirit gue doang itu kurang gue berasanya. Bukan kadang. Mereka kayak Lava, Stanley, Edo, siapapun. Galang, James, semua yang pernah main sama gue itu. Mereka itu yang justru membuat gue. Ayo dan kita bantuin lo, kita support segala macam. Dan soundnya beda sih ketika main live sama minus one yang begitulah. Ya jadi sebut saja Danila itu band. Danila itu sebuah produk. Ya oke. Danila itu sebuah produk boneka. Bukan boneka ya. Katakanlah orang-orangannya dari telisik. Namun dibalik itu memang Danila tidak akan bisa menjadi Danila kalau tidak ada mereka-mereka ini. Supporting system yang sembuh sangat sadi sekali itu ya. Betul. Lebih enakan mana sih yang sekarang sama Orca dulu? Enaknya beda sih. Kalau yang sekarang mungkin lebih ke apa ya. Beratnya nih. Beratnya tuh karena kalau yang sekarang mau gak mau gue yang ngomong. Gue yang speech di atas panggung misalnya. Lo front man-nya jatuhnya sebagai. Kalau di Orca memang gue harus menyatukan keempat pikiran ini jadi satu. Terus gue juga harus harus ngomong. Tapi beda sih gimana ya kalau yang sekarang memang lebih berat. Cuman gue juga gak nyangka oh gue bisa menempuh ini juga gitu. Kalau yang di Orca memang banyak main-main. Jadi kayak nongkrong kalau di Orca tuh. Kalau di sini ada, 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 ada apanya ya. Ya gitu lah. Ada fokus yang berbeda. Ya ada fokus yang berbeda. Mungkin karena juga gue udah ada di industri. Jadi ada beberapa kewajiban dan requirement yang dibutuhkan untuk terus naik kelas. Oke. Gitu. Tapi Orca the best sih. Karena mereka merelakan gue pergi. Untuk jadi saloi. Saya. Saya gak saloi. Terus kemarin sempet yang cukup stand out juga. Tiba-tiba lo muncul di kompilasinya Tiga Darah. Iya. Men ya kan. Nah disitu gue denger di Spotify gitu kayak. Oh Danila yang mana ya? Terus kayak gue cari scroll gitu. Maksudnya apa namanya? Shuffle gitu. Oh yang ini nih fix. Nah itu kayak suaraku tuh emang udah kedengeran gitu. Rasanya gimana sih lo berkumpul dengan. Bonita kan disitu. Terus ada. Wah gila banyak banget cuy. Kayak. Eh. Aduh itu. Itu kehormatan lagi sih. Dan tidak diduga tiba-tiba Kak Mondo sama Kak Indra Perkasa tau-tau Danila mau gak isi soundtrack. Oh. Gue yang langsung. Ya mau lah mau banget. Terus pas dikirim lagu mentahnya juga. Yang kebetulan bisa gue kuasai lah gitu ya. Dan dilihat dari line up yang isi di soundtrack itu juga. Wah ini senior semua. Gue masih kayak anak ayam gitu. Jadi merasa. Apa ya. Bangga pasti. Gue gak bisa. Gue gak bisa bohong. Gue bangga. Dan itu merupakan achievement gue pribadi. Kalo ternyata. Di dunia musik yang sebebas ini. Tidak ada yang namanya senioritas dan lain-lain. Mereka semua merasa. Ya kalo memang suara lo enak. Yaudah nyanyi aja gitu. Siapapun lo gitu. Jadi. Ini merupakan pengalaman baru yang pernah gue impikan. Untuk mengisi sebuah soundtrack. Dan ternyata terjadi. Oleh orang-orang ini lagi. Gila ya. Gila banget. Hahaha. Itu ketar-ketir ya tau. Pas lagi konser di mana? Dukul paling. EGBK. EGB. EGB. Wah itu gawat sih udah. Tapi. Untungnya ada beberapa pendukung yang membuat gue tidak seketar-ketir itulah. Sedap sedap. Sedap. Enak juga temen disitu. Keroncong-keroncong. Enggak. Bisa. Gitu kan. Geng. Umbut-umbut gimana gitu. Nah kalo misalnya nih Den. Kalo lo. Berandai-andai. Kalo sekarang lo. Lo sekarang sebagai Danila yang singer dan songwriter. Kalo. Misalnya lo gak jadi Danila yang sekarang. Lo jadi apa sih? Danila yang penulis kah. Danila yang surat dera kah tadi gitu. Kayaknya gue kerja. Kalo gak di radio di TV sih Pang. Oh pasti broadcast gitu ya. Broadcast. Supaya kuliah gue gak sia-sia. Iya. Dan pasti gue jadi. Eee. Business woman. Karena. Waktu itu gue sempet memang. Eee. Jualan makanan. Masakan sendiri gitu. Oh jago masak berarti? Katakanlah. Mayan lah. Mayan lah. Dan. Paling gue emang pingin fokus di. Yaitu. Jual makanan. Karena gue suka makan. Dilihat dari badan gue yang langsing banget ini. Langsing sekali ya. Nah. Terus. Eee. Ya paling itu sih. Tapi. Memang tetep tidak akan pernah jauh dari musik. Walaupun gue berkecimpung di dunia yang lain. Gue pasti akan nonton geek dan lain-lain. Saat menikmatinya. Oh iya. Nonton. Siapa sih yang saran ke lo ditonton? Belakangan ini? Gue pingin. Oh. Belakangan ya. Gatau sih belakangan lagi dengerin. Bandnya si James. Worken. Terus juga. Banyak sih. Eee. Mondo sih. Lebih sering mondo. Mungkin karena. Karena gue. Sering datang ke geeknya dia juga kali ya. Sama skeller. Gue suka skeller. Terus juga. Ada band baru. Tapi gue lupa. Gue selalu lupa sih Pang. Jadi kalau gue lupa. Abaikan ya. Ya ya ya. Oke. Mungkin. Di Adams sih. Di Adams itu. Oh pasti. Di Adams lo. Fans berat. Fans. Mungkin gue gak semuanya dengerin lagunya sampe hafal gitu ya. Cuman memang ada beberapa lagu yang sekalinya dapet tuh. Gue gak bisa lupa sampe gue. Bahkan di kuburan pun ketika Tuhan tanya. Tuhan lo siapa? Bentar mas. Bentar mas ya. Lirik di Adams adalah gitu. Oh iya ya. Saking dalemnya satu lagu tuh meaningnya tuh banget buat gue gitu. Meaningnya banget. Itu gimana bahasanya tuh meaningnya banget. Apa sih lagu yang mana sih? Hanya kau. Hanya kau iya. Puterin boleh gak? Iya. Boleh. Mas Sandra ya. Puterin ya. Mas Sandra. Oke deh. Sebelum lanjut ke segmen terakhir. Lagu terakhir kali ya. Eh lagu ketiga kali ya. Iya. Lagu bawain apa nih? Ini lagu sendiri juga. Karena kebetulan gitar ini doang yang baru gue kulik lagi. Masih di album kedua ya? Masih di album kedua. Masih di album kedua. Kamu judul album kedua? Belum ada. Oh belum ada. Masih galau. Cuman lagu ini judulnya Meramu. Meramu? Oke. Dan ini tentang ketika lo BM. Tapi lo nyakitin orang lain. Dan lo bingung mau ngapain. Nah tuh. Dimana singkat ya. Oke singkat Daniel ya. Singkat deh. Oke. This is Danila with Meramu. Only on Dreamershow. Aku sanggup lagi berlari. Dan menari. Dan menari. Luapkan saja. Luapkan. Pembang. Relakabila mereka terbang. Seraya jiwa dilanda bimbang. Pelik sekali aku kian mengangkat tangan. Dan merana Dan merana Luwakang saja Luwakang Meramu Kemana arahku Dimana berlabuh Berlumuh Jelaga sukmaku Ternoda tindaku Berlaku Bila mereka terbang Seraya jiwa Berlaku Berlaku Dan merana Dan merana Dan merana Saja Luwakang Meramu Kemana arahku Dimana berlabuh Berlumuh Jelaga sukmaku Ternoda tindaku Meramu Kemana Kemana arahku Dimana Berlabuh Berlumuh Jelaga sukmaku Ternoda tindaku Jelaga 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 Terima kasih.